Perundungan di BINUSIMPRUSKUL layaknya fenomena gunung es, lalu bagaimana menyelesaikan kasus perundungan di sekolah? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, dan juga kita akan menunggu kehadiran dari Kuasa Hukum Korban, Sunan Kalijaga. Selamat petang, Mas Aris. Di mute, tampaknya audionya boleh dibuka, Mas Aris? Selamat petang, Mas. Baik. Mas Aris, kemarin kita simak bersama korban mengadu ke DPR, ke polisi juga sudah. Restoratif Justice, deadlock tampaknya. Bagaimana menyelesaikan kasus ini, Mas Aris? Saya kira yang harus kemudian diperhatikan sesuai dengan Tusi KPAI, dalam hal ini pengawasan yang harus diperhatikan ketika terjadi semacam ini bahwa proses ini tentu harus mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Bidana Anak. Salah satunya ada langkah Restoratif Justice, dan ketika memenuhi kebentuan, mengalami kebentuan, tentu kita harus menghormati proses penelitikan berikutnya, yang pada prinsipnya bagaimana menjunjung keadilan untuk korban dan juga bagaimana terjuga pelaku, ada efek jerak, ada tanggung jawab, dan tentu hak-hak anak yang lainnya. Dan yang paling penting tentu para pihak memperhatikan bagaimana prinsipisi perlindungan anak, salah satunya bagaimana mengedepankan kepentingan terbaik buat anak, agar kemudian selama proses ini, apa namanya, hak-hak anak, pembelajarannya, hak-hak yang lainnya tetap kemudian bisa terpenuhi dengan baik. Demikian. Kalau Anda melihat sampai kemarin korban curhat kepada anggota DPR, apakah Anda melihat begitu trauma yang mendalam yang dirasakan oleh korban ini? Ini yang harus disetuntas? Ya, saya kira setiap korban perundungan, bullying, tentu mengalami trauma yang mendalam pastinya. Apalagi kemudian kejadiannya berkali-kali, kemudian sampai ada mengarah kepada kekerasan seksual, ya pasti menimbulkan trauma yang cukup dalam pastinya. Dan dalam konteks ini tentu korban kemudian harus mendapatkan pendampingan agar dari sisi psikis, kemudian dari sisi sosial yang lainnya tentu bisa kemudian dipulihkan. Lalu sekolah bagaimana harusnya bersikap korban mengaku pertama kali masuk sudah mendapatkan perundungan? Di Januari bahkan yang viral itu. Bagaimana sekolah harusnya meletakkan kasus ini agar ada keadilan baik bagi korban, juga bagi pelaku ini yang karena masih anak-anak nih? Ya, tentu mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa Satuan Pendidikan wajib dalam konteks memberikan layanan kepada anak, salah satunya adalah layanan perlindungan kepada anak itu. Maka terkait bagaimana kemudian peran Satuan Pendidikan ketika terjadi kasus penanganannya dan seterusnya, itu sebenarnya sudah ada panduannya di dalam Permendikbud 46 tahun 2023. Mulai kemudian memastikan bahwa kasus ini ditangani oleh tim PPKSP, penjagaan menangkan kerasa Satuan Pendidikan. Jika kemudian tim PPKSP ini dirasa kurang mampu, dirasa menjadi tidak objektif dan selesa, maka ditangani di tingkat satgas. Nah, dalam konteks ini ketika sudah kemudian ditangani di tingkat satgas dan seterusnya, Satuan Pendidikan harus mendukung, memberikan informasi, memberikan data yang kemudian objektif agar kasus ini kemudian bisa ditangani dengan cepat. Sebagaimana amanah di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa dalam konteks penanganan anak, maka penanganannya harus dilakukan dengan cepat, kemudian komprehensif, dan semua pihak kemudian turut membantu agar itu bisa terlucut. Dan selain itu tentu aspek pendampingan, aspek rehabilitasi, aspek pendampingan psikologis, dan seterusnya juga menjadi perhatian. Tapi sebetulnya kalau sekolah bisa tidak dengan mudah untuk mendeteksi, memitigasi jika sudah mulai terjadi, cika bakal perlindungan mulai dari verbal hingga berujung pada kekerasan fisik? Harusnya bisa dan wajib bisa, karena sekolah dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak wajib. Kemudian selain menghadirkan layanan untuk pembelajaran, juga bagaimana menghadirkan layanan perlindungan. Dalam konteks menerjemahkan secara teknis bagaimana menghadirkan perlindungan tentu sekolah respect, bagaimana kemudian meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah agar tidak terjadi hal-hal yang kemudian merugikan sesama peserta didik. Dan juga bagaimana ada kemudian membentuk tim yang kemudian khusus untuk bagaimana melakukan deteksi terkait situasi anak. Sehingga tidak kemudian sampai terjadi itu. Dan memasifkan tentunya langkah-langkah edukasi, langkah-langkah pencegahan. Sehingga semua aktor-aktor di satuan pendidikan itu muncul kepedulian untuk kemudian bareng-bareng mengawasi, bareng-bareng mencegah, bareng-bareng mengedukasi. Sehingga tidak sampai terjadi hal yang semacam ini, bullying perlindungan ini. Termasuk menyediakan dukungan sarana-prasarana. CCTV dan seterusnya yang kemudian memungkinkan sebagai alat untuk kemudian mengawasi anak terus-menerus. Sehingga terpantau semua aktivitas anak baik di waktu istirahat, di waktu pulang, di waktu pergantian jam, di waktu-waktu yang rawan lah biasanya terjadi bullying perlindungan di satuan pendidikan.